musik 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 saya kenal Nama saya Gosena Nathanael Adlan Siregar program internasional 2018 anggota aktif IKM FTW 2018 saya berdiri disini sebagai BPHF khasrat Inki FTW 2020 Dan saya ingin mewakilkan impi FTOI untuk pandangannya mengenai isu kekerasan seksual Seperti yang kita tahu, fenomena kekerasan para perempuan terjadi di berbagai kalangan Mulai dari kalangan yang tua hingga kalangan yang muda Nah, kita sebagai mahasiswa sudah selayaknya untuk peka terhadap isu tersebut Mulai dari lingkungan terdekat kita, yaitu kehidupan di dunia kampus Kekerasan yang dimaksud bukan hanya mencakup kekerasan fisik saja Mereka juga mencakup psikis dan seksual Dalam kehidupan di dunia kampus, tentu hal ini banyak terjadi Tetapi hal yang terekspos atau terlapor kepada pihak yang berumah Hanya sedikit dari banyaknya fenomena yang terjadi Hal ini dikarenakan modus ataupun cara yang selalu berkembang Tanpa dibukti, andainya kebijakan atas perlindungan terhadap korban Dan masyarakat yang dapat mengakomodir kebutuhan si korban tersebut Ditambah lagi, kepekaan mahasiswa dalam lingkungan kampus masih dinilai kurang Kita berikan contoh saja, mulai dari hal kecil seperti berpacaran Berpacaran bisa menjadi sebuah modus untuk melakukan kekerasan pada perempuan Secara fisik maupun psikis dan seksual Dan masih banyak kasus pelanggaran tersebut yang lolos dari penilaian masyarakat Sekitar yang secara tidak langsung menilai itu adalah hal yang maklum atau wajar Kesalahpahaman dalam penilaian tersebut terjadi akibat kesalahan perspektif Dalam menganalisa isu yang diikuti juga dengan kurangnya pencerdasan akan isu ini Hal tersebut nantinya akan berdampak Terhadap kepekaan mahasiswa akan kekerasan pada perempuan yang terjadi di lingkungan dunia kampus Maka dari itu, pencerdasan atau penyuaraan kekerasan pada perempuan itu sangat penting Hal tersebut dapat berdampak terhadap usaha untuk mengakomodir kebutuhan perlindungan perempuan Dan kita sebagai mahasiswa tak wajib untuk pika terhadap kekerasan pada perempuan Dan kita bisa memulai dari lingkungan yang paling dekat dengan kita yaitu di dunia kampus Terima kasih semuanya, salam sejahtera bagi kita semua Selamat pagi BMF HUI, Gerak Perempuan dan Hope Helps HUI Perkenalkan, nama saya Febe Monika, perwakilan dari Girl Up HUI 72 tahun sejak deklarasi universal HAM dididikan Namun pada nyatanya, hak-hak perempuan kerap kali masih terlupakan dan dilecehkan Tiada hari tanpa melihat berita mengenai kekerasan terhadap perempuan Bahkan pada pusat statistik menyatakan bahwa satu dari tiga perempuan di Indonesia mengalami kekerasan Pun itu yang terjadi di lingkungan kami Mirisnya lagi, masih banyak lingkungan masyarakat lain yang mengalami kondisi yang lebih buruk Namun perjuangan ini tidak boleh sama sekali padang Dan itulah yang akan kami dengan kawan-kawan yang hadir di Hidup merangkak dari tulang belulang, kesiak-siok di tengah padang ilalang Siapa mengintai di lingkung sana, bajingan lain atau bayang-bayang yang tampak beringas dengan taring tanjang Aku katakan bahwa bila-bila tubuhku tercecer ketika hewan liar yang lapar itu telah menggoyak Pakaian rambut lalu menyerek tegup jantungku ke dalam gelap yang lebih pengap Tinggal anjir liur dan bau darah yang asing merepak di seluruh permukaan subuh Beberapa burung pipit terbang perintas ladang Kulia tubuh lain tergeletak memurai luka Di perutnya musim membukit membuat sebuah pusara Dan catatlah pengakuan Aku perawan yang memberikan rahim kepada waktu sebelum sekerawanan serigala membuang anak dalam jurang tubuhku Kini Yusuf hidup dalam sumurku Meringkuk di antara lumut dan rasa takut Dia terus menyebut nama-nama bintang Juga bulan dan matahari silih berganti Dalam haus bagai zikir yang tak kunjung putus Sementara telah lama aku kering dan habis air mata Bawalah cinta pada pengembaraan berikutnya Setelah kau pergi kuinginkan mimpi Dengan nubuat yang lengkap Bagaimana para perempuan di rumah Zulaika Membawa pisau yang mengiris tangan mereka Untuk mengupas nama-nama pemerkosa Musim nubuat karya Enki Lilis Soyani Kekerasan seksual sudah terjadi di mana-mana Kekerasan seksual ada dan terjadi di sekitar kita Catatan Tahunan Komisi Nasional Andi Kekerasan Terhadap Perempuan 2020 Mencatat adanya kenaikan kasus kekerasan terhadap perempuan Sebesar 792 persen Atau hampir 8 kali lipat Dalam waktu 12 tahun Temuan komunitas perempuan yang mendapati bahwa Mayoritas kekerasan seksual terhadap perempuan Terjadi dalam ruang privat Dan semakin banyak perempuan mengalami kekerasan seksual Melalui dunia maya Menjadi urgensi yang harus menjadi perhatian Pemerintah saat ini juga Produk hukum yang sudah ada Belum memadai untuk melindungi korban kekerasan seksual Khususnya perempuan dan anak-anak Informasi hukum yang sensitif gender Dan berperspektif korban memiliki peran yang signifikan Sebagai langkah progresif Untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara Produk legislasi tersebut dibutuhkan dalam upaya Pencegahan, penanganan, serta pengetasan kekerasan terhadap perempuan Saat ini nasib RUPKS masih duduk tanduk Selagi DPR masih berdebat soal relasi liberal dan hantu LGBT Ada korban yang hanya termenung di pojokan Semakin lama RUPKS dibahas Akan semakin lama ketidakandilan bagi para korban rasa seksual di Indonesia Hidup korban jangan diam Tidak bisa dijamin Tidak bisa dijamin Tidak bisa dijamin teman teman Saya pikir begini Kita menyerahkan kedaulatan kita kepada negara Kita menyerahkan kedaulatan kita kepada sejarah Untuk negara atur Agar kita beraturan aman Agar kita sudah terang Lepas sekarang kita sudah menyerahkan kedaulatan Tapi beraturan aman pun tidak Kita bisa melihat Arah negara ini kemana Dari apa-apa yang akan mereka saskan Dari program-program apa yang akan mereka saskan Tidak satu pun Tidak satu pun rancangan kerja Yang diberikan oleh pemerintah Menyatang hak atasi manusia Kita sekarang berpikir Berpikir banyak sekali Jangan terbang karena COVID Banyak kira negara gak peduli dengan kalian Negara gak peduli dengan nyala Nyala murah di segeri ini Berpikir kalau negara ingin membuktikan Janti-jantinya Kalau negara ingin membuktikan Belumnya peduli dengan rakyat Setidak-bidaknya Bahkan yang rupanya Itu baru satu Banyak pemerintah negara Dan negara bisa lakukan Itu baru instrumen undang-undang Baru instrumen penegakannya Banyak pemerintah-pemerintah polisi mungkin disini Teman-teman pemerintah polisi Yang ada perempuan KF Dibilangin disuruh damai Kalau ada yang lapor KF Bermat-bemat teman polisi ini masih nanya Bagaimana juapkan Bagaimana kita mau kerja Baru kita pulang dari sempat kerja kita Jika diletengkan Kekerasan seksual selalu Kekerasan terhadap perempuan Terutama selalu Mengalami kenaikan Padahal Tidak semua setuju Kalau misalkan Kekerasan seksual itu Tidak kadang buruk Lalu masalahnya di mana teman-teman Kembali lagi saya bertanya Kamu berikan Ia memukul kamu Bobak pelur Tapi Kemudian Ia masih Di tempat sentara Ketika ikut Demonstrasi politik Sebagai demonstran bayaran Sebagai janda yang pelancur Kamu tinggal di kebuk tupik tali Di batas kota Gubernu dan para anggota DPRD Kamu akan melemahkan Berpianing power Dari semua pekerjaan di Indonesia Semua dalam perun waktu Kurang lebih satu tahun Ingat RU PKS Yang balik-balik Didiskusikan Semua di tahun-tahun RU perlindungan pekerjaan rumah tangan Sudah 16 tahun Dalam proses Apa kabar Apa yang berubah DPR Mungkin Isi seputar Hak-hak tenaga kerja Tidak terlihat Secara sekilas Begitu perempuan Tapi itu hanya Karena kita sudah terbiasa Dengan anggapan Bahwa isi perempuan itu Terpisah dari isi Kemanusiaan lainnya Pada nyatanya Bukankah kita juga manusia Di negara ini Kita memiliki Jaminan hak yang sama Berdasarkan konstitusi Undang-undang dasar Namun di setiap aspek kehidupan Dimana perempuan Terdampak Perempuan disampingkan Meskipun begitu Di setiap lakai yang kita akil Kita tidak pernah merupakan Dampak perubahan Yang kita percaya Yang kita golongkan Akan menuntukkan Semua warna negara RU PKS akan membuka Peluang keadilan Bagi korban laki-laki Yang selama ini tertutup Dengan rumusan Pasal yang begitu limitatif Terhadap mereka RU PPRT akan membantu 17% pekerjaan Matangah laki-laki Untuk mendapat jaminan Akan-kakan mereka Kita tidak akan pernah Meninggalkan Sesama manusia No one left behind Perempuan adalah bagian Perempuan adalah bagian dari komunitas Bagian dari negara Dari umat manusia Sudah saatnya untuk Memperlukan perempuan setara Mari bersama kita Tetut celah ketimpangan itu Celah itu Begitu besar Hanya karena kita Merupakan hal satu Yang fundamental Bahwa perempuan adalah Sama-sama manusia Semoga kita memiliki peran Dan tanggung jawab yang sama Untuk menciptakan Kesetaraan Dimanapun kita berada Perubahan-perubahan kecil Akan menyatu Dan memberikan Dukungan Dan dorongan Untuk memungkinkan Tercapai perubahan yang besar Mulai dari hal yang kecil Mulai dengan mengangkat Bicara ketika Melihat ketidakadilan terjadi Mulai dengan mendorong Perempuan di sekitarmu Mulai dengan mundur Ketika kamu tahu Itu bukan tempatmu Untuk bicara Di atas Keduritaan mereka Mulai kecil Tapi ingat Bukankah kita Bergerak di lingkup yang kecil Kita bisa menutup mata Terhadap kondisi Di luar lingkup kita Perubahan kecil Bermakna di komunitas Tapi tidak ada artinya Kalau kita tidak melakukan Usaha untuk menjalan keluar Ini bukan saatnya Bagi kita untuk bersantai-santai Teman-teman Setiap langkah Yang kita ambil sekarang Akan menentukan Masa depan perempuan Untuk berpuluh-puluh tahun ke depan Jangan sampai kita terlena Dan termakan Akan ruang diskusi kita Ruang aman kita Untuk lupa Bahwa miliaran perempuan Di luar sana Masih berjuang Setiap harinya Untuk melindungi Apa yang seharusnya Menjadi hak mereka Jangan lupa Bahwa kenyataan Di sekitar kita Masih amat salah Biasa jauh dari harapan Saatnya kita rapatkan Barisan Dan kita rangkul semua Kita tidak akan bisa Menutup celah tersebut Apabila kita tidak Melangkah bersama-sama Setara Sebagai manusia Gue yakin gue bisa cerita Gue yakin gue bisa Sesuarakan Keresahan gue Dan gue udah muak Gue resah Melangkah lelaki-lelaki kita Terlalu lama Mereka berpihak Kepada pelaku Sampai kapan Kita mau bersuara Sampai kapan Kita mau Perjuangkan Ini hak asas manusia Teman-teman Hak untuk merasa aman Kita semua berdiri disini Ya kita dilindungi Bahwa kondisi terakhir Kita merasa aman Tapi kalau kita jalan Digamal-mahal Kita gak akan Menangasaman Teman-teman Karena gak tahu Kalau ada pelaku yang datang Kalau orangnya Gak tahu Nafsunya gak bisa ditahan Dia gak bisa Dipegang sama hukum Apaannya terbosok Kita tidak akan Gak bisa mengindahnya dia Kenapa? Karena DPR Tidak menyiapkan RUVKS Teman-teman ini Langsung dari hati gue Gue resah sekali Gue mendengar Cerita teman-teman gue Ini Dan jujur Kalau boleh jujur Sekali lagi Gue belum pernah turun aksi Gue mahasiswa yang Cukup gak peduli Dengan isu negara Tapi Pun covid gini Pun tadi rumah gue hujan Gue merasa ada tanggung jawab Sebagai warga negara Untuk datang Untuk menyuarakan Keresahan gue Untuk bercerita Dari lubuk hati gue Hidup perempuan Indonesia Keresahan seksual Terhadap perempuan terutama Selalu Mengalami kenaikan Padahal Tidak semua setuju Kalau misalkan Keresahan seksual itu Tidak kadang buruk Terlalu banyak Hal-hal yang merusak Terlalu banyak Hal-hal yang terstruktur Sebenarnya Mengegewakan Teman-teman semua Apa yang ada di dalam Seharusnya Memakili suara kita Apa yang ada di dalam Seharusnya Menyuarakan Apa yang menjadi Kegelisahan kita semua Teman-teman Gue harap mereka yang di dalam Juga ngerti Sampai cerita korban Sejauh apa Tapi nyatanya Mereka sama sekali Nggak pernah mengerti Dan perlindungan terhadap korban Masih nihil Sampai hari ini Teman-teman semua Gue yakin Lo semua disini Harus mengerti Sampai ceritaan korban Dan utama karena Perspektif korban Sebenarnya di dalam Perlindungan Maupun penegakan Penanganan kekerasan seksual Teman-teman semua Banyak korban kekerasan seksual Sampai hari ini Masih menderita Banyak korban kekerasan seksual Yang bahkan mungkin Masih iri dengan Privilege yang lu punya Privilege dimana Lu bisa bercanda Dengan teman-teman lu Privilege dimana lu bisa Nongkrong Barang teman-teman lu Privilege dimana lu bisa Bergurau Bertendakurau Belajar Bahkan Melakukan segala sesuatu Dengan aman Dengan teman-teman lu Dan itu dia bisa Mereka alami Karena berbagai Stigma dan peneritan Dari kekerasan seksual Yang mereka alami Teman-teman semua Kalau gue bilang Hidup korban Jangan diam Jangan diam lawan Hidup korban Hidup korban Hidup korban Hidup korban Jangan diam Jangan diam Jangan diam Jangan diam Melihat Pendengaran Mati rasa Buta Tak mendengar Jatuh Tersungkur Berdarah Bernanah Berjeceran Air mata Hanya sekedar Anil lalu bagi mereka Mereka Siapa Mereka yang tidur Mereka yang lantur Mereka wakil rakyat Tapi rakyat yang mana Rakyat yang mana Kawan Lihat disini RUMU Cipta Kerja Telah Disahkan RUMU PAS Sakan Kami korban Kami korban Kami korban yang butuh Kepasang Kami korban yang butuh Perlindungan Kami korban Kami korban Kami korban yang butuh Kehadiran Hidup korban Hidup korban yang lawan Sakan RUMU PAS Mau nyuarain Keresahan kita sama-sama Tentang kasus kekerasan seksual Gimana kasus kekerasan seksual itu Sering banget Masih sering dilihat sebagai Hanya sebatas pelanggaran Pada etik Khususnya misalnya di kampus Mengenai penel sayangnya Sebenarnya padahal Kekerasan seksual itu Beyond that Padahal sebenarnya Kekerasan seksual adalah bentuk Dari kejahatan Terhadap kemanusiaan Dan ini juga sudah diakui Di banyak hubungan-hubungan Internasional Kayak gitu Nah Mungkin ini yang Masih seruput banget Dari perhatian Kita Mungkin sebagai masyarakat Mungkin Hopefully not us Cuma maksudnya Ada bagian lain Yang berbagian Dari masyarakat Yang masih belum menganggap Sebagai bidat Terhadap kemanusiaan Dan juga dari Aparat penegak hukum itu sendiri Dan bagaimana Produk hukum Di Indonesia sendiri Belum bisa melindungi Korban-korban Kekerasan seksual Fenomena tersebut Bisa kita lihat Dari banyaknya Justru korban Kekerasan seksual Yang ketika mereka Melaporkan kasusnya Mereka justru dikriminal Kriminalisasi Atas Pelaporan tersebut Jadi Kita bisa sama-sama tahu Bahwa Kedugian yang dialami Sama korban Kekerasan seksual Itu sudah banyak sekali Fisik Sikis Ekonomi Sosial Budaya Mereka mengalami Banyak sekali Kedugian Dan ditambah lagi Ketika mereka mencari Keadilan Dan juga Hak atas pemulihan Yang mereka harus Dapatkan Alih-alih Mendapatkan Hak-hak tersebut Mereka justru Kembali dikriminalisasi Dan juga diberikan Maka dari itu Ayo teman-teman Kita Punya Privilege 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 Yang cukup bagus Yang untuk bisa Mempelajari Tentang isu gender Isu seksualitas Dimana kita juga Tidak mengerti Tentang isu kekerasan seksual Dan dengan privilege tersebut Ayo kita gunain sama-sama Untuk terus Mendesak pemerintah Untuk Mewujudkan adanya Produk hukum nasional Yang Bisa melindungi Korban-korban kekerasan Seksual Dan juga kekerasan Bermas Sejahtera Yang Kalau sekarang Dari yang wacananya Sudah ada Ada di RUPKS Dan juga RUPPRT Ini perempuan Masih Dibunuh Diperkosa Dan disiksa Hanya karena kita Ngahir sebagai perempuan Femicide FGM Atau mutilasi Dibital perempuan Honor killings Dimana keluarga sendiri Membunuh anak perempuannya Untuk menjaga Kehormatan keluarga Jangan kira kekerasan ini Yang terjadi di luar sana Teman-teman Di negara-negara lain Tapi di Indonesia Juga masih terjadi Hal ini masih terjadi Di kota-kota besar Di Bandung Jakarta Setiap hari Perempuan menerima kekerasan Hanya karena kita ada Dan hidup di dunia ini Sebagai perempuan Transpuan Setiap harinya Amat sangat rentan Dan amat diskriminasi Persekusi Penyiksaan Hingga pembunuhan Tidak hanya oleh Masyarakat umum Bahkan oleh Apakah penegak hukum Kita sendiri Menjadi perempuan Menjadi bahan cemoh Bahan gurauan Gelucok Sejujurnya Tidak ada yang lebih lucu Daripada negara Yang katanya Menjujung tinggi Kemanusiaan yang adil Dan berada Serta keadilan sosial Yang membiarkan Rakyatnya Untuk berjuang sendiri Melindungi haknya Kekalatan sensual Merupakan isu Yang terus didorong Oleh lembaga masyarakat Kenapa Karena negara Masih belum bisa Memberikan keadilan Kepada korban-korban Yang telah menderita Di tangan Pelanggung kekerasan seksual Seharusnya pemerintah Melihat Berusaha ini Masalah ini Sehingga bisa kita Sayangkan Dewan berwakil Rakyat mana yang mereka Serang mobil Karena ini RUU mencipta persidak Disapan Namun RUU kegak Tidak kunjung disapan Juga Oleh karena itu Teman-teman Saya Sangat penting Ketika kita Lelah ketika Kita sampai Ketika kita Mempertayakan Mengapa Kita masih di sini Memperjuangkan hal yang sama Perlu diingat juga Perusahaan para korban Yang sampai Sarmu Tidak ada bagi mereka Ini saya Cuman akan Membacakan Dari Kuisinya Pak Sapan Joko Dan Mono Berjudul Dongeng Marsina Marsina Buruh Fabrik Arlogi Mengurus Presisi Merakit Jarum Sekrup Dan roda gigi Waktu Memang Tak pernah Membromi Ia Sangat Cermat Dan Pasti Marsina Itu Arlogi Sejati Tak lelah Berdetak Meminta Kepanan Yang Abadi Kami Ini Tak banyak Kehidap Seperti Hidup Layak Sebut Sire Marsina Kita Tahu Tak Bersenjata Ia Hanya Suka Merebus Kata Sampai Mendidih Lalu Meluap Kemana Mana Dia Suka Berpikir Kata Siapa Itu Sangat Berbahaya Marsina Tak Ingin Menyulut Api Ia Hanya Memutar Jarum Arlogi Agar Sesuai Dengan Matahari Ia Tahu Hakikat Waktu Atas Siapa Dan Harus Dikembalikan Ke asalnya Di hari Baik Bulan Baik Marsina Dijemput Di rumah Tumpangan Untuk Suatu Perkelatan Ia Diantar Ke rumah Siapa Ia Disekap Di ruang Pengak Ia Diikan Ke kursi Mereka Kira Waktu Bisa Disumpah Agar Lengkingan Detiknya Tidak Terengaran Lagi Ia Tidak Dibuli Air Ia Tidak Dibili Nasi Detik Pun Berlucatan Kemana Kemarin Dalam Perhelatan Itu Kepalanya Ditetak Selangkangannya Diacak Dan tubuhnya Dibilu Lebamkan Dengan Besi Batangan Ketik Pun Tergeletak Marsina Pun Abadi Di hari Baik Bulan Baik Tangis Tak Pantas Angin Dan Debu Jalan Lakson Dan Asap Kenapot Mengirimkan Dinazannya Penganjung Semak Semak Yang Tak Terurus Dan Tak Pernah Ambil Keduli Meregang Waktu Bersaksi Masina Diserat Dan Dicampakkan Sempurna Sendiri Pangeran Apakah Sebenarnya Unti Kekejaman Apakah Sebenarnya Sumber Keserapahan Apakah Sebenarnya Asas Kekuasaan Dan Apakah Sebenarnya Hakikat Kemanusiaan Pangeran Apakah Ini Apakah Duh Justi Apakah Makna Pertanyaan Saya Ini Marsina Guru Pabrik Aroji Ini Sarka Bukan Jangan Saya Diusir Ke dunia Lagi Jangan Saya Dikirim Tenerasa Itu Lagi Malaikat Tak Suka Banyak Berkata Dia Sudah Paham Apa Sebaiknya Memelinting Saja Bagi Bola Sodok Bagi Raja Pelatih Malaikat Suka Banyak Berkata Dia Biarkan Gerbang Terbuka Saya Ini Marsina Saya Tak Kenal Tak Mengenal Wanita Berotot Yang Mengepakan Tangan Yang Tampangnya Garang Di Poster Poster Itu Saya Tidak Pernah Jadi Perhatian Dalam Pacara Dan Tidak Tahu Harga Terbual Di Sana Malaikat Tak Suka Banyak Berkata Tapi Lihat Dia Seperti Terlupa Marsina Itu Arloji Sejati Melintar Di Pergelangan Tangan Kita Ini Dirabahnya Dinyut Tadi Kita Dan Diingatnya Agar Belajar Memahami Hakikat Presisi Kita Tatap Wajahnya Setiap Hari Pergi Dan Pulang Kerja Kita Rasakan Detik-detiknya Di setiap Berapa Ketaran Tata Marsina Itu Arloji Sejati Melintar Di Pergelangan Tangan Kita Terima Kasih Saat Dilaporkan Disuruh Damai Dilaporkan Lagi Disuruh Damai Dilaporkan Lagi Disuruh Damai Lagi Mau Begini Terus Sampai Kapan Korban Semakin Banyak Semakin Menderita Bik fisik Maupun Psikis Sedangkan Para pelaku Melingkai Betas Berjalan Kesana Kembali Mengikuti Sesuka Hati Mau Begini Terus Sampai Kapan Undang Undang Telah Dilancang Untuk Mengatur Kekerasan Terhadap Perempuan Dan juga Kepada Semuanya Namun Kita kunjung Disahkan Oleh Bala Sampai Kita Yang ada Duduk Di Dekat Sana Jadi Mari Kita Terus Bersebuara Agar RU Ini Disahkan Agar Para Korban Tidak Lagi Bergelimpangan Sahkan RU BKS Sekarang Juga Terima Kasih Ada Seorang Tidak Menyalakan Korban Seorang Tidak Berikan Keadilan Bagi Korban Sehingga Sekarang Korban Terimakas Masih Banyak Yang belum Melapor Masih Banyak Yang tidak Mengetahui Bagaimana Perasa Bera Bisa Ditempuh Untuk Laporan Maka Dari Itu Kita Di Sini Bersama Semuanya Dengan Ada Representasi Dari Keterasaan Dan Kerempuan Yang Ditujukan Para Manasih Masih Di Sana Dan Semoga Mereka Mendengar Kita Mereka Suara Kita Maka Disini Hari Ini Kita Memutuskan Untuk Tidak Diam Untuk Terus Bersuara Untuk Menyuarakan Aspirasi Kita Menyuarakan Amarah Kita Terhadap Korban Korban Terhadap Perempuan Yang Tidak Berdapat Keadilan Terhadap Korban Terhadap Perempuan Tidak Tidak Berhasil Dari Keterasa Ketua Yang Tidak Berdapat Perlindungan Hukum Dari Prosedur Hukum Dan Produk Hukum Yang Tidak Dapat Keposimitasi Kehutuhan Dari Korban Terhadap Kecuali Maka Dari Disini Kita Bersuara Bersama Teman Teman Dan Ketika Saya Berhubung Korban Kalian Biar Jangan Diam Hukum Jangan Diam Jangan Diam Tidak